Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Para Bapak dan Ibu Udara sekalian Marilah kita fokuskan dalam pertemuan ini Silaturahim, niatkan silaturahim Niat ikhtikaf di masjid ini Sekaligus niat tolakul ilmi Dengan harapan mudah-mudahan Gerak langkah kita ini Dijadikan oleh Allah Sebagai sarana bahwa kita nanti Menghadap Allah dalam keadaan khusnul khutimah Para Bapak dan Ibu Udara sekalian Pada pertemuan yang lalu Kita membahas Quran Surat 6 Di ayat 54 Di ayat itu disebutkan Perintah Kepada Rasulullah Untuk menebar salam Bagi orang yang Masuk Islam Yang mengikuti Rasulullah Rasulullah diperintah Fakul salamun alaikum Maka katakanlah Rasul salamun alaikum Artinya Perintah salam Kepada orang-orang yang Benar-benar mengikuti Rasulullah Lalu Di ayat 55 Allah menyatakan Allah menyatakan Sampai terjemahkan itu Ayat 55 Surat 6 Dan demikian Lalu Kami terangkat Ayat-ayat Tuhan Supaya Jelas 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 Jadi Kalau kita Cermati Bapak Ibu Sekalian Allah Memberikan Pelajaran Kepada kita Melalui Rasulullah Apa yang dilakukan Rasulullah Adalah Yang kita lakukan Jadi Kalau Rasulullah Diperintah untuk Melakukan seperti itu Memberikan salam Menebar salam Kepada sesama muslim Kita Juga Seperti Rasulullah Karena Kita mengikuti Rasul Dan Rasul itu Dihutus oleh Allah Untuk diikuti Memang Sebagaimana Di surat An-Nisa Surat yang Keempat Di ayat 64 Itu Allah Menyatakan Begini Wa ma'arsalna Mir Rasulin Illa Li yuta Abi Iznillah Begini Gila Sama terjemahkan Untuk ditaati Jadi Rasul itu Kalau melakukan Sesuatu Bapak Ibu Sekalian Untuk ditaati Oleh kita Apa yang Dilakukan Rasulullah Ya kita Lakukan Karena kita Disuruh Mentaati Taat Hanya Karena Allah Karena Diperintah Oleh Allah Maka Di ayat itu Dijelaskan Yaitu di Surat 6 Tadi Ayat 55 Sampai 56 Itu Pelajaran Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Rasulnya Pelajaran Untuk kita Apa Pelajaran Yang Didapati Di ayat Ini Sebutkan Kami Terangkan Dalam Ayat Al-Quran Itu Supaya Jelas Jalan Orang Yang Soleh Supaya Jelas Jalan Orang Yang Berdosa Dosa Jalan Orang Yang Soleh Itu Diterangkan Dalam Quran Karena Itu Quran Juga Disebut Furkon Furkon Itu Pembeda Pembedakan Antara Yang Khad Dengan Yang Fatir Maka Di ayat Ini Disebutkan Di ayat 56 Kul Ini Nuhitu An Abud Dalladina Tad Una Mintun Nila Kul La At Tabi U Ah Wa Akum Kod Dolal Tu Idau Wama An Aminal Muhtadin Ayat 56 Bata Dabam Sesuduhnya Aku Dilarang Menyebab Tuhan Tuhan Yang Kami Sempat Saya Disini Ya Rasul Muni Orang Musrik Muni Orang Kafir Bicaralah Begini Sesungguhnya Aku Dilarang Menyembah Tuhan Yang Kamu Sembah Selain Allah Bicaralah Lalu Yang Kedua Yang Kedua Kedua Katakan Kalau Yang Kamu Sembah Itu Adalah Hawa Nafsu Aku Tidak Tidak Akan Ngikut Lalu Allah Menyebutkan Kalau Aku Mengikuti Kamu Aku Sesat Karena Itu Saya Tidak Mengikuti Kamu Toleransi Itu Ada Batasan Toleransi Itu Ada Batasan Selama Hubungan Dengan Sesama Itu Ada Hubungannya Dunia Perdagangan Pertanian Atau Hubungan Yang Lain Misalkan Apa Kerjasama Dalam Hal Teknologi Tidak Apa Kerjasama Dalam Perdagangan Tidak Apa Selain Agama Tapi Kalau Sudah Urusan Menyembah Kepada Allah Batasannya Disini Lakum Dinukum Waliyadin Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Urusan Kamu Urusan Agamamu Urusan Aku Urusan Agamaku Karena Itu Rasulullah Dilarang Mengikuti Hawa Nafsu Mereka Mereka Itu Mencintai Selain Allah Itu Seperti Mencintai Allah Mencintai Sesembahan Selain Allah Itu Seperti Mencintai Allah Padahal Orang-orang Yang beriman Itu Sangat Mencintai Allah 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 Berfirman Di surat 2 Oke Ayat 165 5 Itu disebutkan Begini Waminannasimayyattahidu Mindunillahi Andadah Yuhibbunahum Kahubillah Dan diantara manusia Ada orang-orang yang menyembah Tandingan 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 Tidak semua orang Ada diantara manusia Di dunia ini Menyembah Tandingan 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 Sesembahan Selain Allah Ada Ada itu Jumlanya sedikit Apa banyak Kira-kira Banyak Jumlanya banyak Yang menyembah Kepada Allah Itu sedikit Yang benar-benar Beriman kepada Allah Terus Tunduk Patuh Kepada aturan Allah Di dunia ini Sedikit Yang banyak itu Menyembah Selain Allah Juga Menyembah Allah Jadi Mereka Menyembah Allah Juga Menyembah Selain Allah Itulah Berbuat sirik Mereka itu Menyembah Selain Allah Nibu Terus Allah Ngedan Mereka Mencintainya Seperti Mereka Mencintai Allah Mencintai Yang disembah Itu Koyok Mencintai Allah Ya Kalau orang itu Sudah mencintai Yang disembah Yang disembah Apapun dibela Walaupun Nyawa harus melayang Dibela Karena Dicintai Padahal Terus Allah Kalau orang beriman Itu Sangat cinta pada Allah Bener Tapi Tapi mereka Mencintai Yang disembah Seperti mencintai Allah Pencinta Coba kita Bandingkan Orang yang Mencintai Allah Orang yang Cinta dengan Allah Apa yang Diperintah Allah Berjalan Berjalan Kira-kira Berjalan Karena Dia sangat Mencintai Allah Allah Perintah Infatkan Sebagian Harta yang Saya berikan Kepadamu Sebelum Datang Kematian Salah seorang Di antara Kamu Berangkat Enggak Kita Berangkat Enggak Menginfatkan Berangkat Karena Cinta Kepada Allah Ada Ayat Ya Ayuhal Ladina Amanu Hal Adulukum Alati Jaretin Tunjiku Min Adabin Alim Hei orang Yang beriman Apakah Kamu Mau Saya tunjukkan Perdagangan Atau Perniagaan Yang Tidak Makan Merugi Yang Menjauhkan Kamu Dari Siksa Ada Bun Alim Siksa Yang Pedih Ada Perdagangan Yang Menjauhkan Dari Siksa Yang Pedih Mau Tidak Jawabannya Orang Beriman Mau Allah memberikan Kriterian Perdagangan Yang Akan Menjauhkan Dari Siksa Yang Pedih Itu Satu Di Surat 61 Itu Disebutkan Begini Surat Assof Itu Allah Menyatakan Begini Ayat 11 Perdagangan Yang Menyelamatkan Dari Adab Yang Pedih Ialah Yaitu Kamu Beriman Kepada Allah Satu Dan Rasul Nuro Dan Berjihad Di jalan Allah Dengan Harta Dan Jiwamu Teluh Bapak Ibu Jihad Bersungguh Bersungguh Di jalan Allah Sing Digai Bersungguh Bersungguh Ini Satu Harta Dua Jiwa Ini Yang Diberikan Oleh Allah Kalau Kamu Kepingin Selamat Perdagangan Mu Dari Adab Ambil Tiga Ini Beriman Pada Allah Beriman Pada Rasul Berjihad Di jalan Allah Berjihad Itu Ada Dua Di jalan Allah Dengan Harta Dan Jiwa Kalau Harta Berarti Hasil Usaha Kita Ketika Kita Memeras Keringat Untuk Mendapatkan Karunia Allah Setelah Mendapatkan Karunia Allah Hanya Diberikan Kepada Sabi Lila Misalkan Pembangunan Masjid Pembangunan Madrasah Pembangunan Pondok Mengangkat Anak Yatim Piatu Yang Tidak Berbapak Dan Ibu Untuk Disekolahkan Dengan Harta Tidak Cukup Itu Mendirikan Sekolah Dengan Susah Payah Dan Harta Karena Mereka Yakin Bahwa Dengan Harta Itu Diperintah Oleh Allah Jihadnya Terus Yang Kedua Dengan Jiwa Jiwa Itu Berarti Taruhannya Mati Kalau Jihad Jihad Dengan Jiwa Itu Taruhannya Mati Karena Perang Itulah Orang Yang Cinta Kepada Allah Walaupun Jiwanya Harus Keluar Dari Jasad Nya Tidak Dihitung Karena Ada Undang Undang Siapa Yang Berjuang Di Jalan Allah Kemudian Dia Mati Di Perang Di Jalan Allah Dia Mendapatkan Predikat Mati Syahid Itulah Orang Yang Cinta Kepada Allah Berbuat Seperti Itu Jaminannya Di Ayat 12 Mencintai Sesembahan mereka Itu seperti mencintai Allah Sampai Apa Memperjuangkan Yang disembah itu Berani jiwanya keluar Sampai seperti itu Padahal tidak ada jaminan Dia akan jadi orang baik Kalau dia membela Yang disembah selain Allah Sampai dia mati Pasti dia akan Mendapat siksa di kuburan Pasti dia akan mendapat siksa nanti Setelah hari kiamat Jadi siksa tidak akan pernah berhenti Maka Rasulullah Dalam ayat ini sebutkan Aku dilarang Oleh Allah Menyembah Sebagai Tuhan-Tuhan Kamu yang kamu sembah itu Aku dilarang Tuhan-Tuhan yang Di zaman waktu itu Kota Mekah Sebelum Apa ini Ini Kota Mekah Kak Bah itu Bien Asalnya tidak ada apa-apanya Terus Menjadi banyak patung Banyak patung Karena di Import Oleh Orang yang Menyembah selain Allah Diletakkan di sebelahnya Ka'bah Sekitarnya Ini pas Masanya Amr bin Luhai Ini yang membawa itu Amr bin Luhai Asalnya Patung-patung Masanya Amr bin Luhai Amr bin Luhai itu adalah Seorang tokoh Datang Amr bin Luhai Ini tokoh Pemuka agama Orang terpandang juga Di kaunnya Di suatu waktu Dia Berkesempatan Pergi ke daerah Syam Syam itu adalah Nama tempat Yang meliputi Yordania Suria Palestina Dan beberapa tempat Yang lain Kalau Syam itu sudah Ketauan itu Tempatnya para Nabi Jadi semua Nabi itu Banyak Yang lahir dari Syam Nabi Ibrahim Nabi Musa Amr bin Luhai Selaku tokoh Pemuka Datang ke daerah Syam Melihat Kondisi keagamaan Orang-orang Syam itu Sudah berubah Akhirnya Dia mengambil Patung itu Dibawa ke Mekah Ditawarkan Bapak Nah orang-orang Mekah Waktu ini Mayoritas Menyembah berhala Pas kelahiran Rasulullah Rasulullah dilahirkan Masyarakatnya Masih menyembah Patung Disamping Menyembah Allah Mereka Tawaf Kakbah Ditawafi Tetap Tawaf Tapi juga Menyembah Patung Jadi Menyembah Allah Tapi juga Menyembah Selain Allah Dulu Sekarang ada Enggak Orang menyembah Allah Menyembah Selain Allah Sekarang Banyak 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 juga Ya Ya Nyembah Allah Tapi Ya Nyembah Selain Allah Berarti Podo Cuma Biar Ketarah Menuh Karena Diwujudkan Patung Patung Di sebelahnya Kakbah Kalau sekarang Tidak Kelihatan Menyolok Oke Patung Patung Itu Bapu Diletakkan Di sebelahnya Kakbah Seperti Ini Akhirnya Mereka Membuat Patung Besar Patung Kecil Sampai Zaman Rasulullah Ketika Kota Mekah Dapat Dikuasai Jumlah Patung Itu 360 Yang Besar Dan Kecil Yang Paling Besar Itu Ada Lata Manata Hubal Uza Lata Uza Manata Hubal Ada Empat Itu Yang Paling Besar Mereka Bapak Bizarian Harapan Ngetan Muhammad Sudahlah Kita Supaya Hidup Rukun Sekarang Sekarang Saya Tak Nyembah Tuhan Muz Sek Minggu Lata Nanti Setelah Itu Kamu Nyembah Tuhan Tuhan Saya Sek Minggu Rasulullah Ditawari Semacam Itu Ya Nggak Mungkin Rasulullah Akan Bisa Karena Turun Ayat Ini Kan Katakan Ya Rasul Sesungguhnya Aku Dilarang Menyembah Tuhan Tuhan Yang Kamu Sembah Selain Allah Aku Dilarang Katakan Rasul Aku Tidak Akan Mengikuti Hawa Nafsumu Kalau Aku Mengikuti Hawa Nafsumu Apa Yang Kamu Berbuat Aku Termasuk Orang Orang Yang Rugi Aku Termasuk Orang Orang Yang Mendapat Petunjuk Kalau Aku Tidak Menyembah Tuhan Yang Kamu Sembah Maka Bapak Usalian Ibnu Kasir Memberikan Penjelasan Di Ayat Ini Bahwa Allah Subhanahu Atala Telah Memberikan Penjelasan Yang Telah Lalu Keterangannya Di Surat 6 Ayat 54 Bahwa Rasulullah Disuruh Menebarkan Salam Ya Yaitu Hujah-hujah Dan Dahlil-dahlil Sebagai Jalan Petunjuk Dan Bimbingan Dan Telah Disambut Oleh Mereka Dengan Sikap Membanta Dan Engkar Maka Ayat Ini Nyebutkan Wakadhalika Nufasilul Ayati Demikian Pula Kami Terangkan Ayat Al-Quran Itu Artinya Ayat Diperlukan Oleh Orang-orang Yang Diajak Bicara Keterangannya Secara Jelas Walitas Walitas Tabin Nasabilul Mujerimin Dan Agar Supaya Jelas Pula Jalan Orang-orang Yang Berdosa Itu Artinya Begini Supaya Jelas Jalan-jalan Yang Ditempuk Oleh Orang Yang Berdosa Yang Menentang Para Rasul Jadi Kalau Kamu Menyembah Selain Allah Silahkan Kamu Menyembah Selain Allah Itu Rusan Tapi Aku Dilarang Untuk Menyembah Selain Allah Sebagai Sesembahan Mu Itu Maka Bapak Sekalian Di Ayat 56 Rasulullah Tadi Diperintah Oleh Allah Sesungguhnya Aku Dilarang Menyembah Tuhan Tuhan Yang Kamu Sembah Selain Allah Siji Yang Merdua Katakan Ya Rasul Aku Tidak Akan Mengikuti Hawa Nafsumu Karena Kalau Mereka Menyembah Selain Allah Itu Namanya Mengikuti Hawa Nafsu Bukan Mengikuti Allah Orang Yang Beriman Itu Yang Akan Di Apa Diberi Petunjuk Oleh Allah Itu Orang Yang Mengatakan Innaladina Kalu Sesungguhnya Orang Yang Mengatakan Innaladina Kalu Rabbun Allah Tuhan Saya Allah Sumastakimu Kemudian Dia Meneguhkan Hatinya Untuk Mengikuti Aturan Allah Orang Orang Seperti Itu Yang Akan Dijamin Oleh Allah Turun Malaikat Memberikan Stempel Pada Hatinya Allah Takhofu Siji Jangan Bersedih Hati Walat Ahzanu Jangan Gundagulana Nomor Telu Dan Berilah Berita Gembira Bergembiralah Kamu Dengan Surga Yang Dijanjikan Oleh Allah Orang Ini Kalau Mau Mati Bapak Sekalian Ditunjukkan Surga Itu Di Surat 41 Ayat 30 Surat Fusilat Itu Jaminan Orang Yang Beriman Seperti Itu Lalu Disini Rasulullah Disuruh Bicara Kepada Orang Orang Yang Musrik Aku Dilarang Oleh Allah Menyembah Tuhan Tuhan Yang kamu Sembah Selain Allah Karena Yang disembah Selain Allah Tuhan Batil Itu Namanya Namanya Tuhan Yang Batil Kalau Allah Tuhan Yang Hak Yang Benar Sebagaimana Di Surat 21 31 Surat Luqman Ya Di Surat Luqman Itu Disebutkan Begini Alam Alam Tarot Ayat 29 Alam Tarot Ada siang Ada malam Terus Dan Dan Memasukkan siang Ke dalam malam Bergantian Terus Dan Dia Tentukan Matahari Dan Bulan Masing-masing Berjalan Sampai Kepada Waktu Yang Ditentukan Matahari Matahari Berjalan Dirilnya Bulan Berjalan Dirilnya Sehingga Perputarannya Sampai Tuntas Waktu Yang Didak Tentukan Ada Bulan Sabit Ada Bulan Purnama Dan Seterusnya Lalu Dan Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan Siapa Yang Berbuat Itu Ayat 30 Demikianlah Karena Sesungguhnya Allah Dia Yang Hak Allah Itu Yang Hak Yang Berhak Di Sembah Yang Hak Sedangkan Yang Lain Terusnya Allah Dan Sesungguhnya Apa Saja Yang Mereka Seru Selain Dari Allah Mereka Seru Selain Allah Terusnya Allah Itulah Yang Batil Batil Jadi Kalau Mereka Menyembah Selain Allah Yang Disembah Itu Suatu Yang Batil Allah Menyatakan Untuk Memperkuat Dan Sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Tinggi Lahi Maha Besar Bapak Bapak Ibu Sedara Sekalian Di Ayat Ini Rasulullah Rasulullah Diajak Kenapa Oleh Mereka Menyembah Selain Allah Dilarang Oleh Allah Kamu Jangan Menyembah Ini Pak Patung 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 Yang Sisa Sisa Dulu Pada Zaman Nabi Ibrahim Itu Masih Ada Sekarang Ini Kepala Patung Ini kan Batu Ini Oke Kepala Patung Batu Batu Kepala Patung Yang Dulu Pernah Disembah Sekarang Sudah Diancurkan Tinggal Serpih-serpihnya Itu Masih Ada Semacam Ini Padahal Ini Singgawi Luwong Rupanya Wayuk Uwong Apian Wong Singgawi Ketimbang Singgawi Ini Ya Tambah Wilek Ini Tapi Gak Isau Ngomong Menengah Masih Disaduk Buah Menengah Bahan Ketumbuhan Hati Dan Kesabaran Yang Luar Biasa Dalam Berdakwah Nabi Ibrahim Dulu Ketika Dakwah Di Kalangan Namrud Ini Serpian-serpian Yang Masih Ada Sekarang Maka Di Tafsir Al-Muyasar Itu Sebutkan Untuk Memberikan Nota Pada Ayat 56 Katakan Ya Rasul Kepada Kau Musrikin Sesungguhnya Allah Telah Melarang Diriku Menyembah Berhala-berhala Yang kalian Sembah Selain Allah Dan Katakanlah Yang kedua Kepada Mereka Aku Tidak Akan Mengikuti Keinginan Keinginan Kalian Keinginan Kalian Itu Hawan Apsumu Saja Bukan Perintah Allah Sungguh Aku Akan Tersesat Dari Jalan Yang Lurus Jika Aku Mengikuti Keinginan Hawa Nafsu Kalian Dan Tidaklah Pula Aku Termasuk Orang Yang Memperoleh Hidayah Kalau Aku 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 Ngikuti Kalian Bicaralah Kepada Mereka Menurut Tafsir Muyasar Di Tafsir Zub Datuk Tafsir Min Fatil Qadir Yang Dikarang oleh Seh Dokter Muhammad Sulaiman Al-Asikor Itu Disebutkan Disini La At Tabi U Ah Wa Akung Itu Artinya Aku Tidak Akan Mengikuti Hawa Nafsumu Itu Artinya Begini Keinginan Keinginan Buruk Kalian Yang Menyerumuskan Kedalam Kesesatan Berupa Permintaan Kalian Kepadaku Untuk Menyembah Sesembahan Kalian Dan Mengusir Orang Orang Yang Kalian Usir Karena Di Ayat 54 53 Itu Mereka Orang Orang Musrik Itu Mau Mengikuti Muhammad Tapi Dengan Syarat Orang Orang Yang Ikuti Muhammad Golongan Orang Yang Ekonomi Lemah Orang Orang Yang Lemah Orang Yang Tidak Punya Kedudukan Tidak Pengaruh Di Masyarakat Itu Disuruh Disuruh Nyingkir Kalau Mereka Sudah Keluar Aku Ikut Kamu Di Ayat 53 Tapi Kan Tidak Boleh oleh Allah Kan Tidak Boleh oleh Allah Untuk Rasulullah Suruh Menyingkirkan Mereka Akhirnya Malah Rasulullah Disuruh Kali Allah Untuk Menyeberkan Salam Menyeberkan Salam Kepada Orang Yang Mengikuti Rasulullah Suruh Nyampaikan Assalamualaikum Ketemu Mereka Assalamualaikum Di Ayat 54 Karena Itu Di Ayat Niki Ana Minal Muhtadin Di Akhir Ayat Tadin Di Akhir Ayat Surat 6 Ayat 56 Ya Nikir Ida Wama Anaminal Muhtadin Kodok Dolal Tui Dan Wama Anaminal Muhtadin Jika Berbuat Demikian Sungguh Tersesatlah Aku Jika Berbuat Demikian Dan Aku Dan Tidaklah Pula Aku Termasuk Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk Kalau Aku Mengikuti Kamu Menurut Tafsirnya Zub Datu Tafsir Min Fatil Qadir Itu Disebutkan Aku Termasuk Orang-orang Yang Mendapat Nih Nih Pedot Pak Bu Disini Disebutkan Jika Berbuat Demikian Dan Tidaklah Pula Aku Termasuk Orang Mendapat Petunjuk Itu Maksudnya Disini Jika Aku Melakukan Seperti Itu Menjalankan Hal Itu Aku Tidak Dapat Petunjuk Bukan Termasuk Golongan Orang Yang Mendapat Petunjuk Aku Melakukan Ikut Kamu Seperti Itu Maka Bapak Bapak Menurut Kiro'ah Yang Lain Sabilu Itu Bisa Dibaca Sabila Disini 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 Ada Kalimat Ini di ayat 55 Sabilul Mujerimin, kalau di ayat 55 itu Disini sebutkan Sabilul Mujerimin, itu bisa dibaca Sabila Sehingga artinya menjadi demikian Dan supaya kamu jelas Terhadap jalan orang-orang yang berdosa Di ayat 55 Maka di ayat 56 Allah melarang Rasulullah mengikuti Gerakan mereka, ajakan mereka Bapak dan ibu dan sekalian Kemudian di ayat 57 Disebutkan Sampaikan ya Rasul Ini ala Bainatim mirrabbi Wakadzabatum bihi Ma inti Ma tastajilunah bihi Inil hukmu Illalillah Ya kusul haqqa Wahuwa khairul Fasilin Akhir 57 Ngatakanlah Sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata Al-Quran Rasulullah disuruh mengatakan oleh Allah Sampaikan ya Rasulullah Pada mereka Saya ini bukan karpu dewi Bukan kehendak saya sendiri Tapi saya ini berada di atas hujah yang nyata Hujah ini itu dalil Alasan Saya ini Perilaku saya ini di atas hujah yang nyata Hujah yang nyata itu namanya Al-Quran Jadi kalau bahasa saya Apa yang saya lakukan Kalau bahasa saya Apa yang saya lakukan Itu bukan karena Keinginan saya Tapi aku melakukan Karena Ada petunjuk dari Quran Petunjuk Niki Artinya Petunjuk dari Al-Quran Yaitu dari Tuhanku Lalu Sedang kamu mendustakannya Hujah yang saya bawa ini Dari Quran Dari Allah Petunjuk Tuhanku Tetapi Kamu Mendustakan Kenapa mendustakan Mendustakan itu Tidak percaya Mendustakan itu Tidak percaya Bisa menentang Bisa melawan Begitu Bisa memusuhi Itu mendustakan Bentuk yang mendustakan Kemudian Allah Menyatakan Kepada Rasulullah Bukankah Menangku Untuk menurunkan Azab Yang kamu tuntut Untuk disegerakan Kedatangannya Mereka kan Karena mendustakan Rasulullah Tidak percaya Menentang Maka apa yang dilakukan Mereka Bahasa saya Pak Bu Bahasa saya Muhammad Kalau engkau memang Seorang yang benar Bagi katamu Kalau ada orang Bahasa saya ini Kalau ada orang Yang menentang kamu Mendustakan Ayat-ayat Tuhanmu Akan mendapatkan Adab Coba sekarang Datangkan adab Itu Itu namanya Meminta Disegerakan Ayo Segerakan adab Dan umat-umat Dahulu sama Pak Bu Seperti itu Umatnya Nabi Soleh Untanya disembele Sekarang untamu Saya disembele Eh Soleh Sekarang Datangkan adab Nabi Soleh Ya Kalau saya Enggak bisa Mendatangkan adab Tapi Allah Nanti yang mendatangkan adab Tunggu tiga hari Akhirnya Setelah disembele Dagingnya Dibagi-bagi Bapak sekalian Pada hari Jumat Pada hari Terus Sabtu Hari Minggu Sudah menjadi Hitam Dan kuning Pada hari Akad itu Kemudian Didatangkan oleh Allah Petir Yang menggelegar Mereka mati Bergelimpangan Di rumahnya Masing-masing Dulu begitu Zaman Nabi Musa Juga sama Zaman Nabi Nuh Juga sama Di masa Rasulullah Sama Hanya tempatnya Saja Tempat hidupnya Yang berbeda Tapi otaknya Sama Yang berbeda Itu kulitnya Kemudian Bahasanya Itu berbeda Tapi otaknya Sama Belum tentu Orang yang Berada di Bahasa yang Al-Quran Diturunkan Misalnya Di sekitar Arab Bahasa Quran kan Bahasa Arab Belum tentu Orang-orang yang Berbahasa Arab Itu Mesti Hafal Quran Belum tentu Jangan dikira Bahwa Orang-orang yang Yang berbahasa Arab Itu Dia mesti Faham Tentang Al-Quran Belum tentu Kalau mereka Tidak belajar Tidak 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 Walaupun Jauh Dari Bahasa Al-Quran Dari Bahasa Arab Kalau mereka Mempelajari Quran Ya Faham Dia Jadi Bukan Urusan Rasulullah Untuk Mendatangkan Adab Itu Bukan Yang Dituntut Untuk Disegerakan Kedatangan Adab Itu Lalu Rasulullah Suruh Menyatakan Menetapkan Hukum Itu Hanyalah Hak Allah Jadi Menetapkan Hukum Itu Bukan Bagian Saya Tapi Itu Urusan Allah Itu Untuk Kamu Untuk Alam Semua Ini Kemudian Dia Menerangkan Yang Sebenarnya Dan Dia Memberi Keputusan Yang Paling Baik Maka di Ayat 57 Itu Bapak Pusaharian Disebutkan Disini Kul Sampaikannya Rasul Ini Ala Bayinati Mirabi Sungguhnya Aku Berada Di Atas Hujah Yang Nyata Dari Tuhanku Namanya Quran Itu Maksudnya Menurut Tafsirnya Ibnu Kasir Itu Nyebutkan Begini Aku Berada Di Atas Pengetahuan Dari Dari Syariat Allah Yang Telah Di Wahyukan Olehnya Kepadaku Jadi Bukan Karpu Dewi Bukan Bukan Kehendak Saya Tapi Ini Dari Allah Wakan Dapat Tumpihi Sedangkan Kalian Mendostakannya Itu Maksudnya Kalian Mendostakan Perkara Yang Benar Yang Hak Yang Disampaikan Kepadaku Dari Allah Kamu Dostakan Makanya Ada Ayat Di Surat 6 Ayat 31 Allah Menyatakan Ini Mereka Mereka kiamat, kaget ayatnya muncul nah itu kesalahan dulu karena mendustakan hari kiamat mendustakan ayat-ayat Allah yang dibahar Rasulullah munculnya kaget ayangkah besarnya penyesalan kami gak terima menyesal, besar penyesalannya karena kelalaian terhadap hari kiamat gak cukup itu wahum yakmiluna auzharobum ini jadi sudah menyesal semacam itu ditambah masih memikul dosa-dosa yang besar yang harus dipertanggungjawabkan berat nah ini bagi kita Bapak Jalian, bagi kita Alhamdulillah ada ayat semacam ini berarti mengingatkan kita agar supaya kita ini gak lengah menyebabkan menyebabkan ini jenis pelajaran jadi Al-Quran itu ya pelajaran isinya ya Al-Quran itu ya ibadah isinya Al-Quran itu ya sejarah tapi Al-Quran bukan kitab sejarah walaupun isinya mengandung di dalamnya sejarah kalau ini pelajaran agar supaya kita ini tidak seperti orang yang digambarkan di ayat ini nanti akan terjadi penyesalan ini maka di ayat itu sebutkan ma indi ma tas tak jilu nabihi di ayat 57 tidak ada padaku apa yang kalian minta supaya disegerahkan Rasulullah bukan bukan membuat adab bukan kalau minta disegerahkan adab atau siksaan itu datang Rasulullah gak mengadab Rasulullah itu tugasnya tugasnya Rasulullah itu basiroh nadiroh oke Rasulullah itu tugasnya memberi khabar gembira bagi yang mengikuti syariat agama nadiroh nadiroh itu menakut-nakuti bagi orang yang menentang yang menentang Allah dan Rasulnya ditakut-takuti neraka takut-takuti neraka baik cara menentangnya itu secara frontal atau menentangnya secara secara diplomatis orang ini diancam lah yang bawa bahasa ancaman itu itu Rasulullah bukan mengadab hanya memberi khabar gembira dan menyampaikan ancaman bagi yang menentang kalau mereka minta adab ya gak mungkin Rasulullah akan bisa kalau misalkan Rasulullah minta bisa gak bisa saja bisa saja tapi Rasulullah sifatnya tidak tidak kepingin umatnya itu diadab gak kepingin bahkan kalau ada kesalahan dimintakan ampun oleh Rasulullah makanya Rasulullah itu Allah sampai memberikan tangalem bono apa bahasa tangalem bono itu berikan apa dilem dipuji kan Rasulullah dipuji wa innaka la'ala hulukin adin sungguhnya engkau ya Rasul ahlakmu adim agung baik Rasulullah pernah ditawari malaikat akan diangkat gunung akan ditimpahkan kepada orang orang Ethiopia waktu itu Rasulullah tidak menyambut jangan malaikat jangan ditimpahi gunung mereka saya masih berharap anak cucunya barangkali nanti bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya seraya doa Rasulullah yang terkenal itu Allah mahdi kawmi fa'innahum layak lamun ya Allah berilah petunjuk hamba saya berilah petunjuk umat saya ya Allah bukan hamba umat saya Allah mahdi kawmi kawmi saya fa'innahum layak lamun karena mereka tidak mengerti ya Allah kedatangan saya ini membawa kebahagiaannya keselamatannya kalau kita kalau kita ditawari malaikat untuk menghancurkan orang yang menyakiti kita ya setuju saja kita setuju saja ya Allah jangan gunung dua gunung jangan satu gunung dua gunung sekalian bisa saja kalau kita tapi kalau Rasulullah tidak itulah akhlaknya Rasulullah makanya Rasulullah itu dakwanya berhasil karena dengan moral fos paham moral fos dengan akhlak yang baik contoh ada salah seorang dari sahabat Rasulullah itu diambil hikmahnya orangnya mengatakan pada Rasulullah ya Rasul saya itu cinta engkau oh baik mas saya juga cinta dengan Islam wah itu baik sekali ya Rasul kalau saya masuk Islam bagaimana kalau kamu masuk Islam lalu melaksanakan perintahnya Islam kamu akan masuk surga ya Rasul saya itu sebetulnya cinta Islam oh baik mas cuma saya tidak bisa meninggalkan kebiasaan saya ya Rasul apa kebiasaanmu begini ya Rasul saya ini suka zina saya itu suka merampok ya Rasul mencuri dan masih yang lain-lain saya suka minuman keras ya Rasul tapi saya cinta dengan Islam Rasulullah ya Pak tidak apa-apa masuk tidak apa-apa ya Rasul tidak tidak apa-apa saya masuk Islam tapi saya minuman keras saya bukan berzinah saya juga apa mencuri Rasulullah mengatakan tidak apa-apa cuma aku minta janji saja satu apa ya Rasul janji kepadamu satu saja satu ya Rasul iya apa janjinya Rasul kamu jangan dusta mintanya begitu Rasulullah kamu jangan dusta hanya satu tidak dusta saja iya wah wongiku enak ya Islam itu mudah akhirnya meninggalkan Rasulullah Allahu Akbar Allahu Akbar senang senang geremeng orang itu gerutu gini Islam itu mudah sekali boleh melaksanakan apa-apa tapi Rasulullah janji satu jangan berdusta mudah Islam itu sudah sampai lepas dari Rasulullah sudah sampai beberapa hari terus dia mau berzinah mau berzinah terus mikir gini nanti kalau saya berzinah dia kan tahu hukum Islam kalau sudah masuk Islam kan ada hukum Islam siapa yang berzinah itu nanti akan dapat rajam dirajam dirajam itu ditanam separuh badan ya ke dalam tanah di pinggir jalan bertigaan terus dilempari batu kerikil sampai mati itu rajam atau diderah kalau masih hujangan nanti kalau saya ketahuan jahat dirajam saya kalau zina tapi kalau saya apa berbuat zina kemudian nanti saya bertemu Rasulullah ditanya kamu zina enggak terus saya jawab saya jawab tidak misalkan saya jawab tidak ternyata saya berzinah saya namanya dusta tapi kalau saya jawab iya saya kena rajam gak jadi bapak gak tahu zina terus berjalan lagi beberapa hari lagi dia mau mencuri mikir mana saya nanti kalau ketemu Rasulullah ditanya kamu mencuri enggak kalau saya jawab iya saya kena hukum potong tangan tapi kalau saya jawab tidak nyatanya saya mencuri wah saya dusta gak cita mencuri berjalan lagi beberapa hari begitu juga mau minuman keras kalau saya minuman keras nanti minum kemudian ditanya Rasul kamu minum gak kalau saya waktu minum minum kemudian saya jawab tidak saya dusta tapi kalau saya mengaku minum saya kena hukuman minuman dicambok akhirnya mereka tidak pernah melakukan perbuatan maksiat terus datang kepada Rasulullah bagaimana mas ya Rasul sebetulnya permintaanmu tidak banyak hanya satu ya Rasul tapi permintaanmu bonggelnya ya Rasul saya tidak bisa berbuat apa-apa karena yang diminta tidak berdusta bonggelnya ya Rasul saya tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya sadar dia menjadi orang yang beriman yang baik itu namanya hikmah itu cara yang hikmah Rasulullah berdakwah yang itu jenisnya moral fos moral fos ada namanya lagi orang ketika Rasulullah apa duduk di bawah pohon kurma yang pendek gitu lalu Rasulullah ketiduran disitu ada salah seorang yang mengincar Rasulullah wah Muhammad mati kamu Muhammad kamu sedang tidur akhirnya pedangnya dihunus selet Rasulullah terus bangun dengar pedang itu bangun bangun lalu menyatakan gini Muhammad siapa yang bisa menyelamatkan pedang ini dari tanganku Rasulullah dengan tenang menyatakan ini yang bisa menyelamatkan pedang dari tanganmu Allah subhanahu wa ta'ala orang ini begini bagus ya apa sih Muhammad ini gak ada orang kok muni Allah yang menyelamatkan ini siapa Allah itu karena tertegun dengan kalimat itu pedangnya yang dibawa ini yang dipegang jatuh gemetar dia ganti Rasulullah ambil pedangnya sekarang pedang di tangan saya siapa yang bisa menyelamatkan pedang ini kepada lehermu dengan gemetar dia menjawab ya Rasul Muhammad tidak ada yang bisa menyelamatkan kalau engkau tidak memukul saya kalau engkau tidak memukul saya baru saya selamat wahai Muhammad tidak ada yang bisa menyelamatkan karena dia gak punya Tuhan akhirnya pedangnya diberikan pada dia nih bawa pulang sana sadar orang itu oh iya Muhammad kok muni Allah itu siapa Allah akhirnya orang itu sadar tidak dibalas oleh Rasulullah dengan baik dengan buruk tapi dibalas dengan baik masuk Islam itu banyak kejadian semacam itu itulah dakwanya Rasulullah dengan moral fos dengan akhlak yang tinggi maka bapak bapak musallian di akhir ayat 57 di surat 6 ini menetapkan hukum itu hanya hak Allah bukan saya menurut tafsirnya ibnu kasir menyatakan gini sesungguhnya rujukan mengenai hal tersebut hanyalah kepada Allah dengan kata lain jika dia menghendaki untuk menyegerakannya kepada kalian niscaya dia akan menyegerakan adab kepada kalian yang kamu minta itu dan jika dia menghendaki penangguhannya terhadap kalian niscaya dia menangguhkannya karena dengan penangguhan itu terkadang hikmah yang besar yang hanya Allah saja yang maha mengetahui mungkin orang itu ditangguhkan permintaan adab itu tidak diberikan oleh Allah Allah maha tahu orang ini jangit obat siapa tahu umati nabi Yunus umati nabi Yunus itu menentang nabi Yunus itu luar biasa doa nabi Yunus minta supaya mereka diadab dituruti oke Yunus mereka tak adab cuma nabi Yunus gurung diperintah keluar dari daerahnya dia keluar sehingga nabi Yunus ditelan ikan itu Allah menyatakan apakah tidak ada segolongan umat yang seperti umatnya nabi Yunus ketika begitu adab datang dia bertobat secara keseluruhan keluar keluar dari hatinya bertobat lalu adabnya dicabut oleh Allah dulu pada zaman nabi Yunus Allah malah tahu adab itu tidak diberikan tidak ditembakkan diberi kesempatan barangkali mereka mau berpikir terus akhirnya dia bertobat orang-orang yang mengikuti Rasulullah pada zamannya itu apa kecil Islam enggak bapaknya musrik mbak-mbaknya itu musrik mereka tidak Islam tapi pada akhirnya masuk Islam kan mereka basicnya dari sirik dari kesirikan Allah memberikan hidayah akhirnya mereka masuk Islam termasuk Abu Sofyan yang menentang Rasulullah Abu Sofyan Sa'abujuh Nibisan masuk Islam karena ada hidayah lah barangkali Allah memberikan seperti itu enggak diberi adab langsung karena ada ayatnya di surat 22 ayat 47 mereka itu minta adab itu disegerakan mereka itu minta kepadamu ya Rasul agar adab disegerakan terus ayat ini terus Allah menyalai janjinya itu orang yang kufur orang yang musrik mati dalam keadaan kufur mati dalam keadaan musrik itu pasti diadab pasti dapat adab itu namanya Allah tidak menyalahi janjinya orang yang berbuat baik dijanji oleh Allah akan mendapatkan nikmat akan mendapatkan pahala itu janji yang sebenarnya tidak diingkari oleh Allah Allah tidak menyalahi janjinya jadi kalau mereka itu kafir mati dalam keadaan kafir pasti janji Allah tepat adab cuma tidak diberikan hari itu masih diberi kesempatan untuk bertobat barangkali mereka sadar terus tobat makanya sampai saya banyak orang gini masih muda kalau sudah tua saja saya ke masjid padahal tambah masjid munggang ini tambah kuat oke kalau munggang gemeter ini ini apalagi sudah tua setengah tua setengah tua dipanggil Allah padahal Bapak sekalian Allah menghabarkan munggang satu hari di akhirat nanti itu sama dengan seribu tahun kalau kalau dihitung di dunia apa tidak mikir mereka nanti kalau mendapatkan siksa di akhirat sehari saja kan sama dengan dapat siksa seribu tahun apa tidak pikir itu diajak berpikir dengan ayat ini karena itu Allah begitu Rasulullah dimintai disuruh menyegerakan adabnya satu adab itu datang bukan Rasulullah yang mendatangkan yang nomor dua yang mengadab itu hanya Allah bukan Rasul karena tugasnya Rasul bukan memberikan adab maka di akhir ayat ini sebutkan dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik artinya apa Allah adalah sebaik baik pemberi keputusan peradilan dan sebaik baik pemberi penyelesaian dalam memutuskan perkara diantara hamba-hambanya Allah maha tahu Pak mu ngeman kepada Allah maha penyayang kepada hambanya barangkali ada kesempatan umur tambahan itu bisa bertobat oke mudah-mudahan Bapak Buzalian beberapa ayat yang saya sampaikan ini menambah ilmu kita menambah pengetahuan kita sehingga kita semakin beriman kepada Allah bahwa Allah itu maha pengasih Allah maha penyayang karena itu kita sambut dengan mengabdi kepada Allah dengan semampu-mampunya pengabdian kita bawa badan kita ini kepada jalan yang telah ditentukan jalan oleh Allah dan Rasulnya itu ya itulah namanya jalan yang diridai oleh Allah mudah-mudahan kita berakhir khusnul khatimah gak ada pertanyaan ya demikian kalau gak ada kami tutup pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbin Alamin Subhanakallahumma Wabikantika Aswadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah Lebih kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh